Apa benar mengamalkan torekot tanpa ijazah bisa gila itu bener apa enggak Iya pemengkaran bertoreko itu harus melalui mursid ya semuanya harus melalui mursid Toreko atau non-toreko juga harus melalui mursid Mursid dalam konteks adalah orang yang seorang guru yang bisa menunjukkan kepada jalan kebenaran dan usul kepada Allah itu adalah mursid Terus selanjutnya Gus Apa benar mengamalkan torekot tanpa ijazah bisa gila itu bener apa enggak Tanpa ijazah jadi pemengkaran bertoreko itu harus melalui mursid ya semuanya harus melalui mursid Toreko atau non-toreko juga harus melalui mursid Mursid dalam konteks adalah orang yang seorang guru yang bisa menunjukkan kepada jalan kebenaran dan menusul kepada Allah itu adalah mursid jadi ada nasi khul ini orang yang benar-benar alim dalam ilmu ada siasah fikriyah dia pandai metode berdakwahnya dia pernah merasakan daukul hakekoh pernah merasakan pernah ngicipi hakekot rububiah hakekot tentang ketuhanan itu sendiri itu baru-baru dikatakan mursid dulu-baru ada mursid kamil mukamil lah disitulah ini malah cerita sedikit tentang saya ya bab torekoh kenapa saya tidak belum 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 ya ini belum biat pada musik torekoh yang sifatnya itu nama-nama yang tertera dalam torekoh yang pada umumnya itu sebabnya ya untuk menemukan Hai mursid yang kamil mukamil sempurna yang menyempurnakan itu saya pribadi itu masih belum sep saya pribadi lo mohon maaf ini bukan buat tuntunan ini cukup saya ya Kenapa karena mengingat kata seorang pendiri mursid yang termasur mengatakan demikian saya mursid Hai awal dan mursid yang terakhir tuh ya dah ketika itu beliau juga dipeat oleh beliau bagi dan nabi padahal gurunya juga seorang mursid tapi yang beliau justru malah bagi dan nabi ya selain itu malah saya hanya meyakini solawat itu untuk kepribadian saya pribadi bukan untuk orang lain kewungi ayo kewungi ayo kewungi butorekoh iya iya ada dianjurkan itu jadi berbagai referensi menganjurkan sedikit orang bermursid pada dirinya sendiri Oh iya banyak hehehe waa kekwul ya waa kekwul ya waa kekwul ya bebas pilihan itu jeningi semestanya seperti itu alam semesta alam semesta jadi kita bisa beragam kita tidak enggak usah menjustice sana sini bahwasannya kita terus intropeksi selalu merevisi apa yang kurang dari amalia kita dan kita bisa bermanfaat untuk antar sesama yaitu yang terpenting selanjutnya bagus menurut khusiasi sendiri mana Syahadat Allah Syahadat Ahmad dan Syahadat Adam itu gimana khusus hahaha pertanyaan subscriber ini gimana ini saya tadi itu ada tujuh cuman dikelopalkan menjadi syahadat dua desa tetap ada syahadat Rasul syahadat Allah itu yang awal asyadu allah ilaha illallah adalah syahadat Rasul adalah asyadu anna Muhammad dan Muhammad Rasulullah kalau saya pribadi lebih pada Hai apa ya lebih pada umat-umat beliau bagi dan Nabi dan bagi dan Nabi sendiri juga makhluk daripada Allah hanya Nabi sendiri mengatakan asyadu allah ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad dan abduhu warasulullah saat Nabi Adam saat Nabi Adam bersaksi itu kan awal mula gini awal mula tuh dari solawat ya di saat Nabi Adam mau mempersunting sitihawak Oh ya Siti Hawak ini kan eh maharinya apa tanya kepada Allah maharinya apa dibisikin sama Malaika Jibril pakai sholawat Jibril tapi sebelumnya lantunkan dulu sahadat ya semuanya bersaksi bahwasannya Muhammad abduhu warasuluh bahwasannya Muhammad juga hamba Allah yaitu sahabat namanya sahadat Rasul itu ya Rasul semuanya lanufarrikubayana hatimiro sulih tidak ada perbedaan antara Rasul satu dan 24 corong ngomong ekstrim Rasul selawi singpat likur kawi Muhammad Nur Muhammad jisimnya Ahmad jadi Muhammad secara Nur dan Muhammad secara jisimnya lebih konkret mulai zaman Azali semenjak Allah Hai apa itu membuat Nur Muhammad dari nuratnya Allah dan Nur Muhammad terus dibentuklah jisim Ahmad karena itu bentuk kaligrafi Ahmad itu kondisi seperti orang sujud iya abduhu warasuluh sujud kepada kepada Allah itu namanya Muhammad sahadat Rasulullah sahabat Adam Nuh sama ada perbedaannya kalau membedakan itu hanya amalan itu ada sirinya ya semua nah ini lelakunya Nafi No Nafi Sulaiman Nafi Heder itu sendiri-sendiri memang untuk sirinya untuk rahasianya itu gue lelawarang nah sebelum Mas Minta melanjutkan ya saya beberapa orang yang saya kagumi itu rambutnya gondrong-gondrong nah Gua Sejid ini gondrong juga kira-kira kira-kira itu karena enggak tegas dipotong kemudian ada makna filosofis lain atau apa ya yang melantar belakangnya kenapa memilih gondrong kalau saya itu konsepnya lebih dari moing pandu ya jelah kalau ya Allah kita tidak merekayasa dengan ketentuan Allah ya jatah gondrong nih ngedong yurisyo disini mau bubur saya sampunnya hahaha ini disini saat sasad ya dipingin dulu oleh orang sasad ya ini aja ini burus tapi ketentuan itu yang membuat aku enjoy bahagia ya bahagia itu sederhana jadi ini wawang ini yang ingin menciptakan sendiri ya aduh itu sederhana kok iya gue sebenernya ayo lanjut iya bentar menurut kusiasit sendiri ada sholat tubuh sholat jiwa dan sholat nyawa itu penjelasan kusiasit sendiri gimana itu khus menurut kusiasit ya kalau sholat pertama ya sholat tubuh itu sholat tubuh itu gimana itu sholat tubuh itu gerak sholat raga sholat raga ya oh ya eh bahasanya dengan olahraga lah ya gerak sepertinya tuntunan yang eh dengan melakukan itu gerak namanya sholat sholat raga kalau sholat jiwa kalau sholat jiwa itu lebih pada usulnya usulnya terhadap Allah sholat nyampainya tidak terhadap Allah itu sholat bagaimana kita sholat untuk sebesar mantar mantap 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 kepada Allah ya kalau sholat roh gimana ya hehehe ya mau juda illallah tidak ada yang yang wujud kecuali hanya hanya Allah itu sholat roh atau bisa dikatakan dengan da'em 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 udah terjawab Oh itu serang da'em dalam hati dalam hati iya dalam hati jadi selalu menyebut asma Allah Allah melihat segala sesuatu enggak ada kecuali tampaknya Allah iya meskipun lalat meskipun nyamuk tidak bisa nampak tidak bisa nampak bukan kita tidak bisa melihat tapi jangan nampak sebab apa sebab pancaran nurjad itu yang menyilaukan pandangan kita terhadap makhluk-makhluk yang lain Oh bener-bener iya banyak banget bukan pula nggak ada umat dapat nggak ada itu pancaran nurjad pancaran cahaya iya iya ketika pancaran itu bener-bener memancar dan terekspresi dalam bentuk tubuh lisan dia enggak mampu menahan ya enggak mampu pada akhirnya seperti saya disini kemanapun menyebut cahaya itu dalam hati Oh iya udah bahkan lisan pun nggak mampu menahan konstan iya yaitu sedang-konstan namine jadbah jadbah itu sesuatu yang diparik diparik karena suatu kerinduan seperti jeningan rindukan pacari us tertarik gampangan tapi gak murah nih ya Oh iya eh bagaimana sih cara menyikapi jika ada suara di dalam diri kita sendiri maksudnya kita-kita kita kaya itu iya beribadah Oh gimana Gus maas sholawat kita iring dengan sholawat itu tuntunan ya dan ini bukan akal-akalan dalam mati bukan kok saya menemukan sendiri dengan hal itu tidak saya pernah mengalami hal itu mengalami suatu bisikan dari diri diri pribadi nah bisikan atau lebih bahasa perintah pada diri tapi ini menjadikan keraguan menjadi keraguan bener atau tidak sesuai tuntunan atau tidak kita kembalikan pada Islam nah kita berserah lagi pada Allah sebelum kita berserah diri pada Allah kita kita pakai jembatan jembatan itu adalah beliau baginda Nabi membaca sholawat yang banyak nanti akan dibersihkan atau dicernihkan suara-suara itu sering sekali saya mengalami hal itu itu caranya untuk apa Gus kadangkan ada dua kemungkinan itu itu bisikan Nur dan bisikan nar ya bisa berusaha Allah caranya berbeda ianya memfilter itu loh biar konkretnya gini kalau kita bahas kalau masalah nur dan nar itu terlebih dahulu kita wasdu ya wasdu dan asofa itu wasdu itu kejolak hati namanya wasdu kalau asofa Hai kalau asofa kebersihan atau kejernian hati merah tasawuf itu kejernian hati lah kenapa tasawuf itu tip sangat penting diperlukan dalam setiap koridor martabat ilmu karena setiap martabat ilmu juga ada penyakit itu untuk membersihkan penyakit-penyakit setiap martabat ilmu ini kita harus memakai tasawuf itu lebih pada penjernian hati tidak membedakan ekspresinya bahwasannya ini gerakan dari nafsi dari nafsu atau gerakan dari dari cahaya Allah itu wasdu kejolak contoh ibadah sholat yang sering kita lakukan sholat sholat dengan karena mertua karena pacar karena pamreh itu karena neraka karena neraka karena surga termasuk apa itu ekspresi daripada bentuk itu kejolak nafsu yang dimotivasi oleh eh kejolak hati yang dimotivasi oleh nafsu itu wasdu kalau kita bisa sudah bisa Lila bukan karena apa-apa hanya Allah semata tujuan kita nah itulah kejolak hati yang dimotivasi oleh cahaya atau Nur lihat benar itu lebih pada nafsu ya bahasa riah kemanusiaan keinginan pribadi kita Oh bukan tuntunan atau rububiah itu memang tipis itu ya kalau kita membahas membahas kusah kata ini ya antara nar dan Nur Nur itu cahaya kalau bukan api ya ialah kalau nur itu tidak memerlukan unsur benda tapi kalau datang memerlukan unsur benda seperti cahaya rembulan cahaya matahari kita tidak bisa membentuk tidak bisa melihat Hai benda yang memancarkan iya long cahaya itu lebih pada pancaran kalau api-api ada tidak memancarkan seperti dienenggara ini bahasa nah ya pada dasarnya semua soko dua kosa kata ini adalah naron sama itu api warnanya itu cahaya yang bisa memancarkan namanya cahaya Nur ya lebih pada kita bisa bermanfaat antar antar sesama bisa menerangi alam semesta bisa menerangi kegelapan bisa menerangi antar sesama untuk suatu kebenaran itu lebih pada noloh kalau nungu narku narku itu justru malah membakar 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 diri kita sendiri dan justru malah membakar orang lain dikiranya Nur ternyata menaruh ini contohnya gimana Dukun Dukun oh 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 gitu ya kesehatan sampai nyabuli iya itu Ustadz yang berlebel ya bener banget ya semuanya itu dia memang memang diciptakan untuk Allah untuk untuk sebagai talbis untuk lebih pada kita berhati-hati suatu kejernyian dalam menghambar ini tidak tidak memandang status juga Iya iya itu Nur dengan dengan nar Nur dengan juga sendiri juga bisa menjadikan usul kita terhadap Allah kita tidak tahu kita bermula dari Nur kenapa kok Allah menciptakan dari nar iya kenapa contoh iblis kita dari dari Nur ini api ya iya dalam takdirnya iblis menjadi nar nah iya itu kenapa ya sebenarnya nar iya senar menjadi Nur juga tau hal lima yuri dulu gendai Allah seperti itu Iya kita kita diulas sirius namanya silul asroh silasroh iya apa itu tuh rahasia berbagai rahasia Oh dan harus dirahasiakan ya 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 selamat menikmati